Ini ada pertanyaan dari Sarah Francisca, Salman mirip banget sama adik kandung aku, oh ini emang adik kandung kamu sebenernya? Nah ini dia, halo! Halo bang, halo semua! Eh, ingat tadi briefnya, jangan panggil bang biar keliatan seumuran, panggil Niki aja, kita kan satu SMP dulu ya kan, ayo kita tunggu dulu sebelum ngobrol-ngobrol, kita tunggu dulu yang nonton supaya makin banyak, udah 13 ribu ya? Gue pake topi nih, gara-gara potong rambut sendiri, hancur mata Potong rambut gimana? Potong sendiri lah lagi COVID gini Ngeri ya, potong rambut ini Ya, belum berani aja sih, sebenernya mereka aman-aman aja kayaknya Pak, kita mulai ntar lagi, kita tunggu sampai 8.05, mungkin lu mau makan dulu, minum dulu, pertanyaannya banyak banget nih soalnya Aduh, udah disiapin semua tadi sebelum makan Tadi udah makan soalnya bang Q&A netizen, wah tajem-tajem banget, gak oke ya Kena lembaga sensor Ada ya Aduh Enggak, oke Halo superfan semua yang baru datang hari ini Kita akan ngobrol dengan tamu yang spesial Karena ini adalah pemain muda masa depan Indonesia Wih, gitu, sedap-sedap Muhammad Salman Al-Farid Biasa dipanggil Salman Nah, langsung tanya aja Salman, kabarnya gimana nih? Alhamdulillah, kabar cukup baik, sangat baik sih sebenernya mas Keluarga juga baik, semua Alhamdulillah Di rumah atau dimana? Di rumah dong Lagi di rumah Jadi, aktivitas selama COVID gini lagi PSBB itu kayak gimana? Aktivitas Salman sih Selama PSBB gini kan Dari Persija juga kan ada latihan virtual juga Kalau jam, apa Maksudnya, gak ada jam latihan dari Persija ya Salman latihan sendiri di depan rumah Kadang di lapangan, tapi sama temen-temen juga Jaga jarak juga sama Gak ngumpul juga sih Gak rame-rame juga Nah, kayaknya banyak temen-temen yang penasaran di latihan virtual itu kayak apa sih? Kan kita gak kebayang nih Biasanya cuman Kalau kerja meeting via Zoom Nah, kalau latihan virtual itu kayak gimana? Sama seperti via Zoom Cuman kalau latihan virtual itu Programnya dari klubnya Ada program dari sana Ya, ada Ini-nya juga sih Platinnya mantau juga sih Di aplikasi Berarti sama latihan fisik juga Atau secara taktik juga Virtual? Kalau taktik sih Cuman dikasih tau Apa kayak Menganalisa Pertandingan-pertandingan yang sebelumnya sih Soalnya kan Salman juga belum tau juga kan Belum masuk Di klub Persija Tapi Sempat ikut analisi juga sih Walaupun sama Gak main juga Oke, terus kayak Berarti Pursi makan atau semua Menu gitu diatur juga Seterat virtual Iya, diatur Soalnya kan Mama juga Papa juga ngerti Papa apalagi pelatih bola juga Iya, iya Nah, harus disiplin itu ya Berarti kuncinya ya Karena Iya Susah dipantau ya Oke, kita mulai tanya-jawabnya Siap-siap Ini pertanyaan masih Masih general lah Belum susah-susah banget Baru Terkait cerita-cerita aja Pertanyaan pertama Kenapa sih memilih menjadi pemain sepak bola? Salman Ya, awalnya sih Sekedar Apa Pertama kali main bola itu Saya ngeliat abang saya Abang saya kan Main bola itu Dia disuruh sama Ayah saya kan Tapi kalau saya Pas saya ngeliat Apa Abang saya Latihan bola Pertama itu di SSB Jakarta Tempatnya di Ragunan itu Saya tertarik Buat Ini Gilang ke papa Kalau mau Latihan bola gabung Awalnya cuma nonton saja Main Lama-lama jadi Iya Lama-lama jadi Hobi Suka juga sih Dan sekarang Kalau bisa dibilang jadi pekerjaan Karena memang Bakat juga ya Karena gue juga dulu Sekolah sepak bola Cuman gak bakat aja Jadi gak keterusan Jadi circo Oke Eh Lupa bilang Buat teman-teman yang nonton Kalau mau nanya kesalahan Bisa tanya Di kolom komentar di bawah Atau juga Button yang gambar Tanda tanya ya Pasti pertanyaan Susah-susah Gak apa-apa Salman pasti jawab Oke Waduh Waduh Oke Berarti Ketika menggeluti Sepak bola pertama kali Udah pasti didukung 100%nya sama orang tua Iya Didukung Alhamdulillah 100% Sama orang tua Nah Kalau Berarti kan Sepak bola Dan harus seimbang Dengan sekolah Karena usianya juga Masih muda Eh sorry Kita seumuran ceritanya Karena kita kan Masih usia muda Nah Nimbanginya gimana Terkait pendidikan Kemarin sekolah kan Berarti Ya Harus bisa Meminit waktu juga sih mas Maksudnya Misalkan lagi Gak ada jam latihan Kayak Kemarin di SMA Di Keladragunan ya Ada jam sekolah Sekolah Kalau Misalnya Jam latihan Jam latihan Kemarin kan berarti Baru lulus Lulus dari SKU Lagunan ya Baru lulus Boleh ceritanya dikit gak Nah Kita juga penasaran Di SKU tuh Belajarnya kayak gimana sih Sebenernya Apakah mirip sekolah-sekolah Pada umumnya Tapi ada Gimana Kalau Untuk Sekolah Kan itu juga Apa Sekolah atletnya mas Ada berbagai macam Cabur juga Ada Cabur lain-lain Ada bulu tangki Sekolah Apa Pernah atlet Atlantik Lain-lain Ada disitu Kalau untuk sekolah Sebenernya Sama seperti Sekolah lain mas Kalau untuk sekolah Cuman Disana kita Tinggalnya di asrama Dan Yang diprioritasinya Dengan Ini Olahraganya Tapi kalau untuk Jam sekolah Jadi kita disana Pagi Pagi sore Latihan Pagi dari jam setengah Sampai jam Setengah delapan Itu latihan Dan Jam lapan Sekolah Sampai jam Dua belas Istirahat Sore Latihan lagi Seru-seru Gak full Satu Ya Kan latihan Klub lagi disitu Iya Iya Oke Pertanyaan selanjutnya Berarti Awal masuk Ke dunia sepak bola Itu lewat jalur SSB atau langsung Join klub Awalnya Dari SSB Ke D-Club Baru ke Nah terus Gimana ceritanya Bisa dipanggil Timnas Nah Itu Dari Salman Alhamdulillah Dari Usia 16 Dipanggil Awalnya sih Salman gak kepilih Timnas Mas Jadi Wah Jangan banget mas Niki aja Oh iya Siap Ketua banget Awal itu Pas ikut seleksi Regional Jakarta Salman gak kepilih Untuk Seleksi Timnas Terus Pas Gak ada Gak ada pemikiran lagi Untuk Ini sih sebenernya Ke Timnas Soalnya kan Masih ada Jangka panjang kan Pertama itu Salman ada dua target Pertama yaitu Seleksi Timnas Dan kedua Seleksi Gotia Cup Di Liga Kompas Target pertama Ya tetap Di Timnas Tapi ya Tahun Seleksi Timnas Pasus di Dantung Siapa sih Ini Salah satunya Salah satunya Alhamdulillah Nomor punggungnya 15 ya Iya 15 Dari awal Berarti emang Di 15 Di Timnas Sebenernya Nomor 15 itu Dari sananya Salman gak milih Nomor Ini Nah Selama di Timnas U19 Paling deket Sama siapa sih Yang paling iseng Pemain Timnas Yang paling deket Sama Komang Komang Teguh Sama David juga Sama Ya diantara dua itu sih Yang paling deket banget Biasa main bareng Paling iseng siapa Dari main Timnas Yang paling jahil Kalau paling iseng Siapa ya Iseng semua kayaknya Banyak sih Iya iseng semua kayaknya Seru pas itu Oke Gue mau nanya juga Goal atau asis Yang paling berkesan Buat Salman Yang paling berkesan Ya Salman mencetak goal Dengan berseragam Timnas Pada saat Di Piala AFF Di Vietnam Lawan Timor Leste Untuk asis Yang Piala AFF U18 Di Sidoarjo Pada saat Timor Leste juga Saman asis Kebagus Itu paling berkesan Lawan favorit Timor Leste ya Alhamdulillah Pengalaman main Sama klub luar negeri Waktu kompetisi U20 Akhir tahun lalu Itu gimana Ketemu Pemain-pemain Luar Klub-klub yang Iya Ada Arsenal Ada Real Madrid ya Inter Real Madrid Ya Gimana Untuk pengalaman Ya Sangat bagus juga sih Mas Untuk membela Apa sih Untuk Apa Mental juga Lawan ketemu Lawan yang besar-besar Lawan Eropa Lawan tim Apa Yang Klub-klub besar juga kan Punya nama besar Di dunia Malah Semua orang tahu juga Secara taktik Gimana sih Pengen tahu dikit nih Kita dari penonton Misalnya ngelawan Ngadepin tim Dari luar Yang dengan fisiknya Yang lebih besar Kayak gitu Ada instruksi khusus Enggak dari pelatih Kalau taktik sih Menurut saya Kan pemain Indonesia Posturnya Apa Masih Ini ya Enggak Apa sih Masih Kayak Apa Kita kan punya Postur yang Lebih kecil Jadi kita Sering main Bola bawah Lebih cepat Punya kecepatan Juga Tapi Keselurutannya Pasti Kalau Keseluruhan Menurut saya Cuma Postur aja Kalau untuk Yang lain Kita bisa Bandingin Betul Tapi itu Keseluruhan Tersendiri lagi Buat Pemain-pemain Posisi defender Lawan pemain-pemain Cukup besar Iya sih Yang mau Postur Pada tinggi-tinggi Juga Iya sih Berarti emang Main bola bawah Dan Bola-bola pendek Biasanya Iya Nah terus Terkait posisi Kenapa Milih posisi Di sayap kiri Ada cerita Tersendiri gak Atau memang Mengidolakan Roberto Carlos Misalnya Atau gimana Awal masuk Timnas Saya Posisi awal Di tengah Mas Di gelandang Oh gelandang Tengah Bertahan Serang Iya di gelandang Gelandang Bertahan Saya Di timnas itu Ada tiga posisi Tiga kali Pindah posisi Pertama di Awal seleksi itu Di Tengah Terus Abis itu Di Pindahin ke Pas main Kualifikasi Kelasia Pindah ke Stopper Dan Setelah di Genesis Main di B kiri Sampai sekarang Karena Nyaman sih Sekarang Sebenernya Untuk posisi Salman Gak Gak Dimana aja Siap juga Tapi secara Natural Ketika Pindahin ke B kiri Dimana rasanya Karena itu kan Posisi yang butuh Butuh speed Butuh Physical yang bagus juga Stamina Sebenernya Dari B kiri itu Ya Tergantung Pasangannya Mas Dan Pinter-pinter kita Untuk mengatur Nafasnya juga Untuk fisik juga Agar gak capek juga Dan komunikasi Dengan Pinter kita Di kiri Supaya kan Bisa gantian Misalnya Salah satu ada yang naik Ada yang Tuker posisi Apalagi Posisi B kiri Jaman sekarang kan Selain Sebagai defender Ngehala winger Juga Penetrasi ke depan Untuk bantu serangan Crossing juga itu Staminanya Paling Terkuras Nontonnya capek Lari terus Nah Ini katanya Idolanya Rezaldi Hehanusa Wah ini kan Satu tim sekarang Iya Gimana rasanya Satu tim Sama idola Main bareng Yang pastinya Sangat seneng banget Bisa Satu tim Dengan Idola saya sendiri Walaupun Satu klub Apa Disitu juga Masih Bersaing kan Ada Ada yang B kiri Yang lain juga kan Masih Tetap Bersaing juga Gak nyangka juga Oke Pertanyaan selanjutnya Gimana persiapan Menuju Liga Yang kemarin diumumin kan Mau dimulai lagi Gimana persiapannya Secara mental Dan juga secara Secara fisik Terutama Ya Kalau Kalau fisik Mungkin Ya Sama juga kan Di Sini Apa Latihan Di rumah Jadi kalau untuk Mental sih Salman udah siap Semua udah siap Untuk Apa Menghadapi Liga satu Insya Allah Kalau untuk Piala dunia U20 Gimana Persiapannya Yang pastinya Apa Persiapan Di U20 Kan Salman juga kan Yang di era Sintaling ini Salman gak kepilih Oh gitu Target saya Target saya Walaupun Salman gak main Di PLC Target saya di Piala dunia Harus main Kita doain ya Teman-teman Doain Salman Amin Minta doanya Semua Yang rajin sholat Yang gak rajin Jadi sholat Nah Wah ini Ada yang iseng Nanya Udah punya pacar belum Tuh banyak banget Fans cewek Yang nanya-nanya Tuh Wadaw Kenapa Nuraini Marufah Kenapa manis banget Coba Tapi dia gak nyebut Salman atau hostnya Gue gak tau nih Kayaknya hostnya yang manis Oh iya Betul juga Enggak Pokoknya dibilang Sepri Bang Salman manis banget Nah ini ada yang nanya Udah punya pacar belum Ayo Mau dijawab apa gak Gak mau dijawab guys Kalau gak jawab Ntar diomelin Serba salah Oke Pokoknya ada lah Pokoknya ada Kita gak tau bener apa gak Pokoknya ada katanya Masih ada kesempatan Buat temen-temen yang nanya tadi Gak ada Oke Oh Ada yang nanya klub favorit Kalau di Indonesia Kita udah tau Klub favoritnya akan pasti Nah sekarang Klub favorit di luar negeri Kalau di luar Saya kan Memfavoritkan Klub Manchester United Walaupun Liverpool Dijuara ya Tetap GGMU Iya harusnya kemarin Liga Inggris Dibatalin aja ya gak sih Dari Fans Arsenal ya ngomong Gak juara dong Liverpool Kasian gak juara Kita ucapin selamat dulu Buat fans Liverpool Oke congrats Fans Liverpool Akhirnya juara Tapi tahun depan Buat Arsenal ya Waduh Gak mungkin Gak mungkin tapi Nah Best Eleven Squad versi Salman Squad versi Salman Best Eleven Waduh bingung juga nih Di luar Apa di dalam Di Indonesia Campur juga gak apa-apa Di Indonesia Di Indonesia aja deh Biar gampang kan Indonesia Boleh Boleh Kalau di Indonesia Campur juga gak apa-apa Keeper dulu Keeper dulu Keeper Salman Andri Tani Oke Dari Keeper Andri Tani Back kiri Back kiri nya Yang pastinya Idola saya Rejal Dian Risa Oh sepatu Gak nama sendiri Belum Masih panjang Masih panjang Back tengah ya Hansa Muyama Dengan Hansa Muyama Maman Abdurrahman Maman Abdurrahman Wah Sekeker ya Iya Back kanan saya Ismet Sofian Oh Ismet Sofian 4 back berarti Iya 4 back Sama lebih seneng Pernahnya sama berapa 433 sih 433 433 oke Modern sekarang 433 Iya Di 3 Di tengah itu Sama Lebih milih Julvi Andri Evan Dimas Dan Sarian Abim Anjim Oke oke 3 Winger 2 winger Dan 1 striker Siapa 2 winger Winger kiri Ada Sadil Ramdhani Di kanannya Ada Februari Dan di striker Ada Mas BP Saya sangat mengidalkan Mas BP Bener Mantap Siapa yang gak mengidalkan Mas BP Kapten berarti Mas BP dong Pastinya Mas BP Kapten Pelatih 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 terbaik Menurut Salman Gak terbaik sih Maksudnya Dari Salman Salman memilih Rahmat Darwawan Rahmat Darwawan Coach Rahmat Darwawan Oke Nanti kita bikin diagram Nanti kita bikin diagramnya Bersi Dan Salman Oke Sebelum masuk ke Q&A Pertanyaan terakhir Punya Rencana gak Main bola di luar negeri Dan Kalau Boleh milih Pengen nyobain di Liga apa Kalau Punya rencana Pastinya Ingin banget Main di Liga Eropa sih Mas Pengen juga sih Main di luar negeri Iya di Liga Eropa Terutama ya Yang kemarin Di Inggris itu Misalnya Persaingan juga Ini juga Insya Allah Misalnya Kalau ada rejeki Di sana Amin Kita doain lagi Teman-teman Ya Supaya Bisa lanjut Ke Eropa ya Wah Siap buat Q&A gak nih Pertanyaan udah banyak Pertanyaan banyak banget Pertanyaan banyak banget Kita pilih dulu Nah ini pertanyaan Dilan FD Ini dari Instagram Post ya Kalau lagi gabut Suka main game gak Terus lebih suka Baca buku atau denger musik Paling suka main game Sambil dengerin musik Paling suka main game Puis Game apa nih Game HP MOBA MOBA Game HP itu Biasanya sama Mainin PUBG MOBA Wah mantap BABG Boleh Boleh Oke Kalau musik favoritnya apa Kita nanya di luar bola Ada dikit Kalau musik Suka Lagu pop Suka-suka lagu pop Kalau musik ya Apa misalnya Ya Banyak sih sering muter-muter Lagu Apa aja sih Lagu pop Lagu luar juga suka Gak begitu ini banget Nama lagu sih Asal denger Enak aja Enak Pasti didengerin Tuh gak pilih-pilih guys Gak pilih-pilih Oke Pertanyaan dari Juliana Apa arti sebuah tim menurut Salman Dan apa arti supporter menurut Salman Wih dalem banget Pertanyaannya Dingin juga Arti Tim menurut Salman itu Sesuatu Tim Yang mempunyai kekompakan Kebersamaan Untuk Menggapai tujuan yang Sama-sama kita raih Keren Keren Kalau supporter Buat Salman Kalau supporter Arti sebuah supporter itu Apa ya Pemain ke-12 Dari Apa Untuk Menyemangati Para pemain Agar Bisa lebih Semangat lagi Dan Bisa lebih Pokoknya Lebih Ini lagi lah Lebih bergairah Kalau supporter Bingung juga Ya yang pasti Sering disebut sebagai Pemain ke-12 Ya pemain ke-12 Nah ini ada Pertanyaan dari Little Bit Trouble Gimana ceritanya Dan perasaannya ketika Harus menghadapi Cedera di Inggris Aduh itu Pengalaman yang Paling pahit Banget Apa yang Motivasi Untuk bangkit Dan jadi lebih Baik lagi Kalau Apa Pengalaman Cedera di Inggris Itu yang pastinya Pertama kali kena Pastinya Sangat sedih Sempat mikir Bisa main bola Lagi Atau enggak Atau gimana Pokoknya Campur aduk Semua Perasaan Saman juga Hampir Ya Gimana Bingung sih Sampai memikirkan Gimana Bisa main bola lagi Atau enggak Untuk Rasa bangkit Apa Motivasi Bangkit Semua Cedera Saman Selalu memikirkan Orang tua juga Oke Jadi motivasi Orang tua Udah support Saman Udah Iya Udah support Saman Dari nol Dari Saman Udah jadi Apa-apa Sampai Sekarang juga Belum sih Belum jadi Apa Masih Banyak lagi Kedepannya Masih belajar Juga ke depannya Yang membangkitkan Itu ya Menurutama Orang tua Bagus banget Keren Keren Pas di Inggris Saman Cedera itu Hampir Takut loh Bilang ke orang tua Aduh Takutnya kenapa nih Padahal enggak apa-apa Kan namanya juga Update Kondisi Takut mengkhawatirkan Iya Iya Takut mengkhawatirkan Itu juga kan Disana jauh Jauh banget Dari Indonesia Jauh dari keluarga Apalagi Sebelumnya juga Ada kabar duka Sebelum berangkat ke Inggris Jadi enggak mau Nambah beban Dari orang tua juga Sebenarnya Sangat sedih juga Tapi ya Sekarang udah Fully recovered kan Sudah bisa Normal lagi Iya Alhamdulillah sekarang Udah Normal lagi Ini ada pertanyaan dari Deni Sumul Bang sekolah dimana Sekolah-sekolah udah lulus Sayang Udah lulus Dari SKU Ragunan SKU Ragunan Insya Allah Mau lanjut kuliah juga Wiss Keren Ada pertanyaan dari Ayus Waniser udah pertanyaannya Kalau misalnya Enggak jadi pemain bola Cita-citanya apa? Kalau gak jadi pemain bola Misal Bisa Apa? Cita-citanya jadi PNS sih Kalau enggak jadi Enggak jauh-jauh dari Sepak bola juga Oh Pelatih Pasti berhubungan Tentang sepak bola Iya Karena emang Entah itu pelatih Atau apa Iya Oke Pertanyaan lanjutan Dari Amelia F Ada target Atau rencana Yang terkendala enggak Karena PSBB Atau Corona ini? Kalau untuk target Insya Allah Enggak ada Soalnya kan Kalau untuk target Dari diri sendiri Yang masing-masing Salman punya target Apa Masing-masing Dari diri Salman sendiri Enggak ada kendala sih Menurut Salman Untuk Mengapai apa yang Kita inginkan Iya Walaupun masa Iya Masih ada cara lain Walaupun kita Sekarang masa pandemi Ini ada lagi pertanyaan Dari Tiara Fitriani Kuliah di mana Kak? Udah pokoknya Tunggu aja Tiba-tiba kalian Setelah sama Salman Oke Tiba-tiba sebelah Pokoknya Tunggu aja Terus Klub favorit Luar negeri Tadi udah jawab Manchester United Nah pemain favorit Luar negeri Ada yang nanya? Pemain favorit luar negeri All about Timnas Yang nanya Di All about Timnas Iya dia nanya Pemain favorit luar negeri Jordi Alba Wah Jordi Alba Jordi Alba Mas Barcelona Dia gak main Pemain favorit luar negeri Kan yang dilihat Pertanyaan Benar-benar Pertanyaan dari Irwan Iya-iya Jordi Alba Ya tapi ya Sekarang kondisinya Lagi Barcelona Lagi seru juga nih Gakalah Kesian Ini pertanyaan dari Irwan Disurus 90 Liga Di luar negeri Di spesifik di Eropa Yang ingin Salman coba Tadi kan cuma bilang Eropa doang Di Liga Inggris Liga Inggris Oke Ini ada pertanyaan dari Sarah Francisca Salman mirip banget Sama adik kandung aku Oh ini emang Adik kandung kamu Sebenernya Waduh Enggak Emang mirip aja Berarti adik kandungnya Ganteng juga kayak Salman Iya gak Adik kandung saya Enggak Dia bilang Salman mirip banget Sama adik kandungnya dia Gitu Siap Siap Pertanyaan dari Zahram M17 Hobi selain Sepak bola Hobi selain Sepak bola Banyak sih Sebenernya Tapi yang paling Hobi ya Main game aja Kalau lagi Libur Lagi gamut Paling simpel ya Iya Paling simpel main game Sering juga sih Nah ini pertanyaan bagus banget Dari Ali Hidayah 709 Pemain Dan tim yang tersulit Yang pernah dihadapin Kan pernah Pemain Dimanapun Pokoknya Kan pernah Di Liga juga pernah Di kompetisi Asia pernah Di Lawan tim Arsenal Juga Madrid Juga pernah Mungkin pernah ada Pemain atau tim tersulit Yang pernah dihadapin Yang aduh Susah banget Ngejaganya Atau susah banget Ngelewatin Yang paling tersulit Sebenernya Semuanya sulit juga sih Tapi bagaimana Cara menghadapinya Tapi untuk Samaan yang paling sulit Itu Jepang Negara Jepang Maling sulit Karena kan Dia pemain Asia yang Cepet juga Temponya Apalagi saya jaga Sayap Sayap kanan Ngedi juga kan Kenceng juga Ya Semoga nextnya Kita bisa Kalahin Jepang Bisa lebih baik Amin 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 Bisa lebih baik Karena kan Cuman sulit Bukan berarti Tidak bisa di Kalahkan Endor gak Iya Oke Sekarang Ada pertanyaan lagi Coba cek dulu Bang teman di timnas Yang paling jahil Siapa Tadi udah dijawab Semuanya jahil Semua Tapi yang paling jahil sih Jiko sih Oh Jiko Iya Yang paling jahil Maling jahil dia Kayaknya dah Oke Eka Chandra 19 Nama panggilan siapa Kak Salman Itu dia udah jawab sendiri ya Panggilannya Salman Salman Oke Terus Duh gemes Oke makasih Jadi Pertanyaan lain Iya Nih Ada pertanyaan dari Muncul gak Kok gak muncul sih Gimana cara Ngebalance Karir sepak bola Dan sekolah Pengaturan waktunya Gimana Ada tips Ada tips Ada gimana Kita Ya harus Memanix Waktu juga sih Sebenarnya Harus disiplin juga Untuk Menyimbangi Waktu Kuliah Eh misalkan Salman kan udah lulus Ntar ada waktu Kuliah Waktu Waktu Sepak Walaupun Ketinggalan ya Kita juga Harus Tanggung jawab Sama Urusan Sekolah Misalnya Tanya ke temen Ada yang ketinggalan Apa Oke pertanyaan selanjutnya Nih Pola makan untuk Atlet bola Nih Ini kita banyak banget Yang penasaran Kita gak tau Atlet bola tuh Makannya kayak gimana sih Sampai bisa kuat lari 90 menit Belum Kalau extra time Pola makan Atlet Sebenarnya disediain juga sih Disana Waktu itu Pas Salman TC juga kan Disitu juga ada Vitaminnya juga Dikasih vitamin dari dokter Pola makan yang terjaga Jarang juga Makan yang gorengan juga sih Pas Lagi TC gitu Terus ada Ketentuan misalnya Yang berminyak Yang berminyak-minyak Sehari juga Tesin makan berapa kali Atau jam Malam Ketentuannya sehari Sehari ada Ada tiga kali Makan Untuk makan pagi Pagi sih Apa sih Early breakfast Makan ringan Sebelum latihan Terus setelah latihan Makan Ya biasa Makan berat Terus Makan siang Sama makan malam Di batasnya Maksimal malam Gak boleh makan Yang berapa kali Biasanya Iya sih Di batasnya Sebenarnya diingetin aja Abis Apa Gak boleh Kan Anak-anak juga Abis makan malam Bada kenyang semua sih Saya benar-benar Sama apa sih Minum Minum air mineral Yang banyak Supaya gak ada hidrasi Dan Minum air mineral Dari Aduh belum ada iklan Super Supersub Oke Jadi yang mengiklan Bisa Hubungi aja kita Kayak gini Selatang air mineral Dari Nah kayak gitu Barangkali Ada yang mau ngiklan Oke Oh ada yang bertanya Ngemilnya apaan tuh bang Atau gak ngemil sama sekali Ngemilnya ya Ya namanya juga Ini kan pasti ada yang ngebandul juga Banyak Ngemilnya ya Tergantung dari Dirinya masing-masing sih Iya Palingnya Kalau untuk Jaga berat badan Dari dokter Dikasih cemilan Juga sih Biasanya Kalau Kita lagi Kan yang Waktu makan Siang kemalem Kan jauh Sorenya Dikasih cemilan Juga sih Dari dokter Terus buat atlet Juga bagusnya Kalau buat yang Ngemil-ngemil ringan Bisa Ngemil dari Aduh belum ada iklan Nanti Silahkan Boleh tuh Iya kontak aja Kasian nih Usaha terus Ini ada lagi Tips dari Kak Salman Supaya bisa produktif Dirumah aja Gimana Kak? Tips supaya produktif Dirumah aja ya Apa ya Ya harus betah Dirumah juga Nah itu Jadi tips supaya Produktif dirumah Apa Ngelakuin hal Yang seru Dirumah gitu Kayak Kan bisa juga Batu orang tua Atau Yang lain-lain lah Pokoknya Biar gak keluar rumah Gitu kan Bisa ngelakuin hal Yang diseneng juga Sebenernya Sebenernya Kalau masa kayak gini Kan juga Apa Menurut Salman sih Seneng juga sih Soalnya kan bisa Sering Ketemu Berkumpul sama keluarga juga Banyak waktu Untuk keluarga Dirumah Tapi Tips supaya produktif Dirumah Yang pertama Pastinya harus Dirumah Jangan Di warnet Apalagi Kondisi Lagi Lagi kayak sekarang Kalau gak perlu-perlu Banget Jangan keluar rumah Dulu ya Pas di timnas Pernah dijailin Sama temen gak kak Dari Anindiat Yusifah Pas di timnas Pernah sih Dijailin lah Di apa Diselenggak Hampir Semua Hampir Semua kayaknya Pernah dijailin Gak saya doang Banyak komain-main Saya juga termasuk Jail Pasti keliatan kok Top 2 tim ASEAN U18 Paling sulit dilawan ASEAN ya Top 2 tim Yang paling sulit Dilawan Yaitu Jepang Asia Kalau untuk Asia ASEAN 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 Sama ASEAN Apa ya Itu Sayangannya Cuma sama Thailand Dulu sih Dua ASEAN Sama Kalau untuk Semuanya juga Tim nasionalnya Juga bagus-bagus Semua Semua kita juga Bisa mengatasi Kita juga bisa Mengatasi Semua tim harus Dianggap Sulit Tapi kita harus Menyusmangat juga Buat Bahwa kita bisa Ngalahin Kalau bisa Kita bisa Oke Kita masuk ke Segmen terakhir Tanya Jawab Jawab cepat Jadi Gue bakal Ngasih Dua Pilihan Salman harus Pilih salah satu Jawabnya cepat nih Iya Cepat Silahkan Yang pertama Fans Emu kan Tadi katanya Oke Jadi pilih Luke Shaw Atau Jordi Alba Luke Shaw Ryan Giggs Atau Beckham Duduk main sayap Ryan Giggs Ryan Giggs Oke Masih Sedikit Nyambung KMU Luis Van Hal Atau Jose Mourinho Luis Van Hal Luis Van Hal Oke Ini Agak Triki dikit Bagus Atau Bagas 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 Sekolah Atau Sepak Bola Bukan pilihan Harusnya Iya Gak ada pilihan Iya Iya Dua-duanya Crossing Atau Dribbling Crossing Crossing Assist Atau Goal Assist Oke Pertanyaan terakhir Pertanyaan wajib Pak Munkas Di mana-mana Ronaldo Atau Messi 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 Oke Sip Ada waktu dikit Masih Nanya pertanyaan dikit Sebentar Oh ada yang nanya Sepak Bola atau Militer Kok banyak yang nanya Militer Waduh Sepak Bola Iya Atlet Bentar Oh Udah semua ya Ada lagi yang mau nanya Ada yang mau nanya Kita hitung sampai tiga Dua Satu Oke Ntar gantian Kalau nggak Salman yang mau nanya Susah kan Oke Mungkin itu aja Dari kita Dari Salman Ada pesan buat teman-teman Para pecinta Sepak Bola Indonesia Sepak Bola Indonesia Pesan Saya Untuk Anak-anak muda Seumburan Salman Tetap Misalnya untuk Sepak Bola Indonesia Jangan Takut Untuk gagal Tetap Fokus apa yang Ingin dicapaikan Apa yang ingin diraih Dan Tetap Sayangnya orang tua Wah Semua tepuk tangan Semua Rame ya Rame-rame Oke Sama buat Teman-teman yang lagi Menghadapi Kondisi pandemi ini Ada pesan juga Gimana Ya buat Kita semua yang lagi Menghadapi Kondisi pandemi COVID Untuk Masyarakat Indonesia Tetap Di rumah Walaupun Sekarang juga Sepertinya Salman Ada Apa Gak begitu ketat Kayak sebelumnya Di masa PSBB Tetap Jaga kondisi Jaga Apa Jaga diri masing-masing Agar Biar tidak Terkena penyakit Tetap Yang pastinya Kalau tidak ada Apa Kepentingan Hal yang sangat penting Jangan keluar Itu aja Tetap stay safe Stay safe Terutama buat Yang di rumah Ada orang tua Iya Karena kan Kita gak tau Kalau kita yang muda-muda Kita yang muda-muda Bahwa Virus atau enggak Untuk orang tua Itu yang paling bahaya Oke Pokoknya Jangan sampai ketinggalan Pantengin terus Dan subscribe juga Youtubenya Supersubfootball Jangan lupa Karena disana akan Banyak konten-konten Video ini Juga Q&A bareng Salman Akan kita taruh di Youtube juga Dan ada juga di Instagram Buat yang Mau lihat Jadi walaupun udah direkam Kalian bisa nanya Salman Nanti videonya juga Dijawab Oke Nextnya kita akan diskusi juga nih Atau pemain Timnas U19 Penasaran siapa Nanti Pantengin aja Instagramnya Supersub Akan kita kabarin disana Oke Salman Thank you banget Semoga sehat selalu Karirnya sukses Sekolah dan kuliahnya juga sukses Amin Amin Oke Kita doakan yang terbaik Dan kita tunggu di Lapangan Hijau Salam Terima kasih Thank you banget Siap Bye Bye Terima kasih Terima kasih